Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi jangan ada bilang Dewa Molok ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehenaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi disini tidak ada orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada Paulus yang mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada orang Roma mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tetapi apa? Kerelaan Yesus sendiri untuk apa? Menebus dosa umat-umat manusia. Jadi yang mempersembahkan dirinya sendiri. Bukan atas sedorongan siapa-siapa. Oleh karena kasih Allah. Sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 9-11 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Dia mengharuniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu saling. Hanya darah ya. Hanya darah yang bisa menyelamatkan kita. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Jadi itulah jawaban saya, Brother. Oke, baik. Jadi saya menghargai itu iman saudara. Iman yang berlawanan dengan hukum Tuhan. Poin pertama. Hukum Tuhannya jelas Anda akui Yesus tidak boleh dibunuh. Kenapa Yesus tidak boleh dibunuh? Apa alasannya? Ada dua. Pertama. Yesus tidak boleh dibunuh karena Yesus orang benar. Yesus orang suci. Dia adalah orang kudus. Alasannya kedua. Tuhan tidak membutuhkan darah manusia. Lalu kemudian. Yesus tidak boleh dibunuh. Disebabkan karena untuk menebus dosa manusia. Kaidahnya harus dengan darah hewan. Bukan dengan darah manusia. Berjalan waktu kemudian. Tak, 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 tak. Yesus berpesan. Waspadalah kepada orang-orang farisi. Ahli Taurat. Nah, Anda menjabarkan data-data yang muncul setelah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Untuk kemudian melegalkan pengorbanan manusia. Demi untuk menebus dosa kalian. Tapi mau seperti apapun. Apapun dali yang Anda bawa. Semua melanggar hukum Tuhan. Anda mau mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak seperti itu praktiknya. Yesus kalau menyerahkan nyawanya tidak ada sidang-sidangan. Tidak ada pengadilan-pengadilan. Tidak ada gubernur Pilatus. Tidak ada Herodes. Tidak ada. Tidak ada laporan imam-imam. Tidak ada eksekusi daripada Romawi. Tidak ada. Tapi faktanya. Cerita itu muncul kemudian. Dipaksa-paksakan kemudian. Aku menyerahkan nyawaku. Lah, memang Yesus menyerahkan nyawanya kok. Makanya dia terangkat ke langit. Tidak ada yang bisa melawan dia. Ketika dia menginginkan minta tolong kepada Tuhannya. Dan Anda boleh baca dalam Ibrani 5 nomor 7. Dalam kesalahannya sebagai manusia. Dia telah mempersembahkan doa. Kepada bapaknya. Yang bisa menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalahannya. Doanya diterima. Selesai. Doanya diterima. Diselamatkan dari maut. Berarti dia tidak mengalami kemaut. Tidak ada mengalami kematian. Nah sekarang kalau Anda memaksakan. Dia harus mati. Tuhan mana yang menginginkan kematian manusia. Demi untuk menembus dosa manusia. Ternyata tidak ada. Kecuali Dewa Malak. Jadi kalau dikatakan Kristen tidak pernah mempersembahkan. Memang Kristen pada saat itu belum ada Pak. Pada saat kejadian Kristen itu belum ada. Tapi antara kenyataan dan apa yang Anda imani. Ada Kristen pada saat Yesus disalibkan. Ataupun tidak ada Kristen pada saat disalibkan. Itu sama aja. Kenapa? Tabiatnya tentara Romawi dengan Kristen sehari ini. Orang Farisi dan Kristen hari ini itu sama. Mari kita buktikan. Andai saja Kristen ada pada kejadian itu. Dengan iming-iming. Matinya Yesus. Darahnya Yesus. Ketika dikucurkan. Maka dosa Kristen itu akan dihapuskan. Orang Kristen ketika berkumpul pada saat Yesus ingin disalibkan. Kira-kira. Membantu pembunuh Yesus. Atau membantu orang yang ingin menyelamatkan Yesus. Kristen berdiri di mana? Boleh enggak. Kristen berdiri di mana? Tapi Bang Jumali. Sabar-sabar. Kristen berdiri di mana? Pada saat orang-orang Kristen hari ini. Yang adalah kembaran daripada orang Farisi. Muncul pada saat penyaliban Yesus. Kira-kira orang Farisi membantu siapa? Membantu membebaskan Yesus. Atau membantu menyalibkan Yesus. Ayo. Anda berada di mana? Pasti Anda akan mengatakan kamilah orang pertama-tama yang akan membunuh Yesus. Karena dengan darahnya dosa kami akan ditubus. Betul kan? Lucu sekali Bang Suma. Boleh ya? Benar enggak? Saya menanggapi. Benar enggak? Jawab dulu. Tunggu-tunggu. Benar enggak? Saya tanggapi. Oke silahkan. Tolong Pak Cuma. Silahkan. Silahkan. Buang aja Bunda. Bunda. Jaya Abadi turun aja. Jaya Abadi turun aja. Uang lagi sama tempatnya. Uang Jaya Abadi buang. Sebentar. Saya boleh enggak menanggapi. Uang aja. Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Uang aja. Baru naik. Datang-datang ngomong aja kau. Bang Juma. Yang saya orang-orang duji. Aduh. Ini Pak Veri. Uang aja. Bunda. Ini Pak Veri. Pak Veri. Pak Veri. Ingat ya Pak Veri. Akan muncul sekelompok manusia yang merupakan kembaran daripada orang varisi. Pertanyaan saya. Kalau orang Kristen Anda katakan tidak ada pada saat itu. Bukan dia yang persembahkan. Andai Kristen itu hadir pada saat itu. Kristen membantu Yesus agar tidak disalibkan. Atau justru Anda yang akan mengeksekusi supaya cepat dan segera dosa-dosa Anda itu terus. Aduh Bang Zuma. Jawab. Bicaranya udah kemana nih Bang? Udah jauh Bang. Ini Victor. Diam dulu Victor. Kalau cuma. Biar mereka berdua. Mengandai Anda ya. Saya tidak mau menjawab itu. Kalau hanya mengandai Anda. Anda bisa mengambil posisi pada saat itu Anda ikut menyalibkan atau Anda justru membela Yesus agar tidak disalib. Jawab. Jangan munafik. Silahkan. Itu kan hanya seperti pengandaiannya. Jadi bagaimana kira-kira kalau seandainya saya ada di sana. Kalau mungkin ya. Kalau saya ya. Kalau saya mungkin ada di sana mungkin saya akan menghindar ya. Karena kan ada tentara-tentara Roma. Tetapi ketika ini terjadi. Saya bisa mengaminkan. Saya bisa mengaminkan. Saya tidak akan turut serta untuk menyalibkan Yesus. Tetapi saya akan mengaminkan. Kenapa saya mengaminkan? Berarti Anda. Sabar. Berarti Anda mengaminkan pelanggaran hukum Tuhan. Sudah diam dulu Bang Zuma. Anda sudah ngomong saya tidak ganggu. Victor. Diam dulu Victor. Saya aminkan karena ternyata, ternyata apa yang dibuatkan oleh Yesus benar-benar terjadi. Dia akan menderita, akan disiksa, akan dianiaya, dan akan disalibkan. Dan saya mengaminkan hal ini. Dan saya percaya benar apa ini dikatakan oleh firman Tuhan. Betul ya. Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti Anda mengaminkan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Saya mengaminkan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar terjadi. Berarti Anda mengaminkan. Dan itu terjadi, Yesus sudah membuatkan bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Akan disalibkan. Kemudian akan dibangkitkan dan naik ke surga. Itu benar-benar ini. Berarti Anda mengaminkan atas pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan yang mana? Sedangkan Yesus sendiri yang mengaminkan. Jangan kau membunuh. Dengarkan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tadi Anda sudah mengakui. Itu tidak boleh. Yesus tidak boleh dibunuh. Kedua, Tuhan tidak pernah meminta persembahan darah manusia untuk pelebusan dosa. Anda sudah mengakui tadi. Dua poin Anda sudah akui. Sekarang kenapa Anda mengaminkan pelanggaran? Sekarang ketika Anda mengaminkan. Yesus itu adalah orang yang tidak berdosa. Tetapi karena dosa manusia yang dipikulnya, dia menjadikan dia dosa. Itu sebabnya apa? Dia dihukum. Disa lipat. Sekarang ketika Anda mengaminkan. Kejadian ini bahwa saya mengaminkan apa yang difirmankan oleh Tuhan benar-benar. Sekarang ketika Anda mengaminkan perbuatan salah, pelanggaran terhadap Tuhan, firman Tuhan, dan pembunuhan terhadap manusia. Tunggu dulu. Terhadap manusia. Apakah Anda benar dihadapan Tuhan dengan membenarkan terhadap orang-orang yang melanggar perintah Tuhan? Jawab. Karena Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus melanggar hukum Tuhan. Karena Yesus tahu. Dengarkan, dengarkan. Apakah Yesus itu... Itu pemikiranmu. Itu pemikiranmu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Sekarang saya tanya kepada Pak Ferry. Apakah Yesus ini pernah melanggar hukum Tuhan? Jawab. Tidak pernah melanggar. Tidak pernah. Terus kenapa Anda memfitnah Yesus? Dengan mengatakan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa manusia. Sesuai dengan yang menyerahkan nyawanya. Nah, itu Anda yang harus memikirkan sekarang. Itu apa betul perkataan Yesus? Atau perkataan orang-orang penyesat yang muncul setelah dia? Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Kalau itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau itu perkataan Yesus, maka yang lebih tahu itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus adalah murid-murid aslinya. Sekarang pertanyaan saya. Kalau itu murni perkataan Yesus, tolong tunjukkan satu murid yang menanti detik-detik kebangkitan Yesus dari alam kubur. Silahkan. Orang tuanya, Maria Magdalena kan kekubur Yesus. Maria Magdalena dan juga Maria yang lain pergi kekubur untuk apa? Ngapain dia kekubur Pak? Ngapain? Ngapain dia kekubur? Emang murid-murid ada menantikan kebangkitan Yesus? Lalu kalau demikian, kenapa diceritakan di dalam Lukas 24, murid-muridnya justru mengira dia melihat hantu? Dan mereka ketakutan. Kenapa? Bukan ketakutan. Dalilnya baca. Murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat hantu. Lalu mana? Mana datanya? Mereka menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan ya? Kalau ternyata begitu muncul Yesus. Muridnya percaya enggak? Ketika Thomas cucuk. Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Pertanyaan saya. Kalau yang Anda tuduhkan kepada Yesus bahwa dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk bangkit pada hari ketiga. Maka seluruh muridnya akan menanti kebangkitan Yesus. Faktanya. Pada hari minggu. Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dengarkan saya. Mana dalilnya murid-murid Yesus menanti detik-detik kebangkitan Yesus? Mana dalilnya? Saya berhenti jadi apologet kalau ada. Mereka tidak ada karena mereka itu lagi ketakutan. Berarti tidak benar fitnahan-fitnahan orang farisi yang Anda katakan. Katakan sebagai firman Tuhan dan Anda tuduhkan itu perkataan Yesus. Bahwa Yesus mengajarkan dia akan bangkit. Dia akan mati. Dia akan dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya. Anda bullshit. Ternyata tidak ada data murid-muridnya menunggu detik-detik kebangkitan daripada Yesus. Kalau ada saya berhenti sekarang. Mulai hari ini tanggal 30 Mei 2023. Bangsuma lenyap dari dunia apoket. Saya juga. Tidak menanti-nanti. Tunjukkan. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Tidak menunggu detik-detik kebangkitan Yesus yang menanti detik-detik kebangkitan Yesus berdasarkan pengajaran dan fitnahan orang farisi bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan. Lihat kondisi saat itu bang. Tunjukkan. Wow. Ini jawaban anda. Sekarang lihat. Anda lihat. Lihat. Di dalam Lukas 24. Data nomor 36. Shalom Aleyhem. Keselamatan atas kalian semua. Apa reaksi murid-muridnya? Harusnya kalau Yesus mengajarkan dia mati bangkit untuk dosa-dosa mereka. Mereka bertepetan yang gembira. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Ayo baca terus. 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 Baca terus. Baca terus. Baca terus. Kalau dibaca terus justru sampai endingnya dia harus makan ikan goreng. Baca terus. Bukan karena murid-murid ini dipercaya kalau dia bangkit. Baca terus. Ayo. Baca terus. Kalau saya baca terus. Baca terus ayatnya. Yang saya minta. Yang saya minta datanya. Yang saya minta datanya. Di mana ada reaksi. Bung. Bung. Sabar-sabar. Di mana ada reaksi murid-muridnya itu dijanjikan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Mana reaksinya? Mana reaksinya? Karena mereka itu kan lagi ketakutan. Bapak. Kalau Yesus Tuhan. Dengarkan. Dengarkan. Selama mereka sama-sama. Yesus membangkitkan Lazarus. Membuat badai topan itu jadi tenang. Air menjadi anggur. Orang mati bisa hidup. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh. Bahkan semua mujizat diperlihatkan. Kok bisa dia takut? Hah? Harusnya murid-muridnya itu pasang badan. Harusnya murid-muridnya itu pasang badan. Sekarang Anda tidak akan pernah mampu menunjukkan data itu. Lari bahkan menyangkal. Kan oleh karena mereka ketakutan. Itulah bukti. Itulah bukti. Bahwa pengajaran. Bahwa kamu salah satu pengikut Yesus. Dengarkan. Yang mengatakan apa? Tidak. Oleh karena apa? Tentang putih. Markus 14. Lihat masuk Markus 14. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Kalau Yesus itu betul menjanjikan. Bahwa dirinya adalah Tuhan. Untuk dipersembahkan sebagai tebusan dosa. Dan bangkit pada hari ketiga. Murid-muridnya tidak akan lari. Mereka itu hanya manusia brother. Benar sekali. Benar. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang. Dengarkan. Dengarkan. Saya dan Anda. Saya dan Anda adalah manusia biasa. Ketika seorang jenderal. Diam. Dengar. Ketika seorang jenderal. Ketika seorang jenderal di negara kita. Berpangkat jenderal tiga penuh. Menggunakan senjata lengkap pada dirinya. Lalu mengatakan. Hai kalian. Kamu jangan takut. Aku akan membilang kalian. Kira-kira kalian akan takut. Kalau hanya sekedar preman. Apa yang Yesus saya mengatakan. Ketika dia akan disalibkan. Ini. Ini Yesus. Ini Yesus. Tidak. Kan dia tidak mengatakan begitu. Bukankah Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kamu tetap bersama dengan saya. Jangan takut. Dia tidak pernah mengatakan begitu. Aku akan menyertai engkau sampai kapanpun. Itu pengajaran Yesus. Jangan gentar hatimu. Itu pengajaran Yesus. Dia akan bangkit. Aku akan datang. Aku akan bersama dengan kamu. Tuhan bersama kita. Mana? Mana itu semua? Masalahnya dia manusia. Tetapi yang mendampingi dia itu adalah Tuhan. Tapi bohong. Pastilah mereka merasa takut. Karena mereka itu masih manusia. Tapi yang bersama mereka itu adalah Tuhan. Tapi bohong. Buktinya. Ketika Yesus datang. Salam alaikum. Di dalam Lukas 24. Mereka ketakutan. Karena mengira melihat. Melihat. Hantu. Hantu. Andaikan Yesus mengatakan. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Maka dia tidak mengira hantu. Dia akan mengira. Ini jawabannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita benar-benar bangkit. Ternyata. Itu hanya hoax. Dengar dulu. Dengar dulu. Itu hanya hoax. Sampai saat ini satu dalil bahwa. Itu hanya hoax. Jadi tidak ada data. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan pengajaran Yesus. Bahwa dia akan mati. Mempersembahkan darahnya. Untuk sebagai tebusan dosa manusia. Itu hanya ada muncul. Di ajaran orang Farisi. Yang tidak terkonek. Dengan keadaan murid-muridnya. Murid-muridnya tidak pernah dijanji. Seperti itu. Terakhir dari saya Pak. Terakhir. Terakhir dari saya. Yohanes 10 ayat 17. Terakhir dari saya. Ternyata. Bahwa Yesus berapa? Menyerahkan nyawanya. Terakhir dari saya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ini endingnya. Ini endingnya. Terakhir dari saya. Ini endingnya. Di dalam Lukas 24. Nomor 44. 45, 46. Yesus mengatakan begini. Ada tertulis tentang aku di dalam Taurat. Bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Di antara orang jahat. Di Taurat mana itu tertulis. Tunjukkan sekali lagi. Tunjukkan. Saya tantang Anda. Kalau Anda bisa menemukan di dalam Taurat tertulis tentang dia akan bangkit pada hari ketiga dan Taurat mati. Maka saya berhenti jadi apologet. Dan bulan Mei, bulan Juni atau bulan Juli saya akan nikah lagi. Tunjukkan. Silahkan. Saya mau bantai dulu ya. Jadi sampai detik ini. Sampai detik ini. Anda tidak bisa memberikan satu dalil. Bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Jadi berhenti Anda ngomong bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Bapak tadi mengatakan mengatakan. Bapak tadi mengatakan mengaminkan. Andai saya ada di situ, saya mengaminkan pembunuhan Yesus kepada Dewa Molok. Jangan jilat lidah ladi. Jangan lidah liur sendiri, Pak. Yang lain tadi mendengarkan, bukan? Pak Siri ini mengatakan, andai saja saya ada di situ, saya akan mengaminkan pembunuhan Yesus. Yang mempersembahkan dirinya. Betul. Jadi tebus. Betul. Nah ini orang munafik ini. Orang munafik. Markus 10 ayat 45. Juga Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Saya ulangi. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima. Bagaimana Pak menyerahkan nyawa terus? Dia berteriak begini Pak. Aku, aku. Mengapa aku meninggalkan aku? Gitu lho. Pak, dia mengatakan gini Pak. Pak, Pak Mary. Dia mengatakan gini. Katanya menyerahkan. Pas disalut katanya gini. Eli, Eli lama sabachthani. Jadi dia teriak gini Pak. Aku, aku. Mengapa aku meninggalkan aku? Gitu lho. Tidak tanya Tuhan. Tidak tanya Tuhan gitu. Jadi teriak gini gitu Pak. Aku, aku. Mengapa aku meninggalkan aku? Kan gitu. Katanya menyerahkan. Padahal teriak-teriak pula. Tidak usah ngomong. Tidak tanya Tuhan-tuhan itu gimana tuh Pak. Katanya dia Tuhan kan. Tidak gitu bunyinya kan. Aku, aku. Mengapa aku meninggalkan aku? Memang seperti itu. Lho. Gimana sih Bapak ini berjelaskan tadi gitu lho. Sama Bang Jumah gak ngerti-ngerti juga. Nubuat. Bentar Pak. Nubuat bahwa. Nubuat bahwa Yesusia. Yang datang dari Allah. Termasuk rasul yang datang dari Allah. Di dalam ulangan 1820 itu. Terus di dalam Masmur. Masmur 222122. Dan 253416. Nubuat bahwa. Sama pencipta menjawab doa Yesus. Menyelamatkan nyawanya. Sehingga ia tidak dibunuh. Nubuat. Bahwa orang-orang benar soleh. Termasuk para nabi rasul. Di dalam Ibrani 3. Nomor 1. Yesus itu rasul. Akan diselamatkan oleh Allah. Dari. Di dalam. Di dalam. Bible tertulis di dalam Masmur. 38. 3418-19. Nubuat bahwa Yesus diselamatkan oleh Allah. Dari kekejaman orang jahat. Dilindungi Allah. Di dalam Masmur 34202123. Gitu loh. Nah. Terus. Sebelas murid Yesus. Yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Tidak satupun dari mereka. Menyaksikan persidangan dan penyaliban Yesus. Matius 2556. Dan Markus 1450. Umat Kristen. Hanya mengakui. Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Padahal. Tidak satupun dari keempatnya. Yang patut dipercaya sebagai salah satu murid-murid Yesus. Matius 12 dan 4. Dan Markus bentar dulu pak. Dan Markus 3.16-9. Dan Lukas 6 catat. Dan Lukas 6.14 nomor 16. Sedangkan Yohanes dan Matius sendiri sama sekali. Tidak menyaksikan peristiwa persidangan. Dan penyaliban Yesus. Matius 2656. Dan Markus 1450. Lukas mengatakan. Lukas mengatakan bahwa catatannya. Hanya merupakan kesimpulan dari kabar gosip belaka. Dan hanya merupakan hasil penyelidikan. Bukan saksi langsung. Lukas 1.1-3. Yohanes. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa catatannya. Catatannya hanya merupakan kesimpulan dari kabar gosip belaka. Dan hanya merupakan ringkasan yang tidak lengkap. Yohanes 20 nomor 30. Perjanjian baru. Banyak menggunakan kata kalimat kira-kira. Gitu loh. Jadi kesimpulan. Kisah penyelidikan Yesus hanya berupa dugaan. Dan hasil penyelidikan dan gosip belaka. Dan karenanya. Tidak ada jaminan pasti. Keterangan kebenarannya. Kisah ini bahkan telah menyebabkan murid-murid Yesus sendiri. Saling berbantah-bantahan. Dan berselisih paham. Tentang kebenaran penyelidikan dan kebangkitan Yesus. Salah satu buktinya adalah. Dari utusan catatan tentang Injil. Dan puluhan kitab Injil yang ditemukan. Kenapa hanya empat Injil saja. Yang dijadikan sebagai Injil kanon. Injil kanon. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidakkah itu aneh? Aneh? Gitu loh Pak. Silahkan. Aku sedikit ya. Empat Injil mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Bang Peri. Aku sedikit. Bang Peri sedikit. Sedikit Bang Peri ya. Kemudian. Bagaimana dengan Injil? Bang Peri. Jangan dulu ke Injil. Jangan dulu ke Injil. Ke pembunuhan dulu ini ya. Guru yang baik. Ini aku sampaikan sedikit ya. Maaf ya. Gurunda dan yang lain. Guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Diporong semua ini. Kasih kesempatan lah yang Kristen dari tadi udah muslim terus. Lu dari tadi baru ngomong. Sabar. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh. Ini perkataan Yesus loh. Jangan membunuh ya. Jadi. Tepat apa yang dikatakan tadi Gurunda ya. Di dalam keluaran 237 ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perkataan Yesus ya. Bahwa hukum yang pertama adalah jangan membunuh ya. Ketika ada yang bertanya kepada dia. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup keselamatan. Jangan membunuh. Yesus sendiri berkata jangan membunuh. Sementara di perjanjian lama ya. Keluaran 237. Di situ dikatakan tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah ya. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Nah inilah tadi ya. Tidak nyambungnya keimanan kalian. Mengimani bahwa Yesus mati untuk menembus dosa kalian. Sementara hukum Tuhan jangan membunuh. Perkataan Yesus adalah dilarang membunuh. Nah kalau kalian mengimani bahwa Yesus mati untuk menembus dosa kalian. Itu kan bertentangan dengan perkataan Yesus. Kata Yesus jangan membunuh. Kenapa dia sendiri yang melanggar hukumnya. Kenapa Tuhan di perjanjian lama. Keluaran 23 ayat 7 berkata di situ. Tidak boleh kau bunuh orang yang benar. Nah ini kalian lihat kenapa tidak berpikir ke situ. Yesus melarang jangan membunuh bung. Jangan membunuh. Terus kenapa kalian mengimani itu. Sebentar sedikit lagi. Apakah Tuhan ini melanggar perkataannya sendiri. Melanggar aturannya sendiri. Apakah ini kitab suci gunanya dia membuat aturan untuk dia langgar sendiri. Coba kau berpikir ke situ ya. Kata Yesus ini loh. Jangan membunuh. Kata Tuhan di perjanjian lama. Keluaran 23 tadi yang disampaikan oleh Gurunda. Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Masa dia langgar sendiri hukum-hukumnya. Apa Tuhan membuat aturan untuk dia langgar sendiri. Kan tidak mungkin. Coba kalian berpikir ya. Berpikir jernih. Jangan termakan doktrin. Silahkan kalian berpikir jernih ya. Silahkan lanjut yang lain. Oke. Oke makanya saya katakan. Siapa yang membunuh? Apakah Yesus yang membunuh? Kenapa Anda bilang Yesus melanggar? Siapa yang membunuh? Apakah Yesus yang membunuh? Tuhan yang membunuh. Tadi katanya. Dengarkan. Ukti sabar. Tadi katanya tidak ada yang membunuh. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Itu kata siapa tadi? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawa. Berarti siapa yang membunuh? Berarti Yesus tidak dibunuh? Yang membunuh siapa? Yang dibunuh siapa? Apa sih orang ini? Udah ada. Kenapa Anda bilang Yesus melanggar? Kenapa Anda bilang Yesus melanggar? Jangan Anda katakan Yesus membunuh diri. Yesus dibunuh di situ. Dia dibunuh. Dia menyerahkan. Dia menyerahkan. Perintahnya apa? Jangan kau membunuh kan? Perintahnya jangan kau membunuh kan? Ya. Terus pelanggaran Tuhan. Kenapa kalian jadikan sebuah hadiah untuk kalian? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Bukan kami. Kenapa persalahkan kepada kami? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Kenapa dia persalahkan kepada kami? Dengarkan. Bukan Paulus yang menyerahkan nyawa Yesus. Tapi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dan itu atas siapa? Atas kehendak Allah. Atas kehendak Bapanya. Itu mimpi. Apa upahnya bagi mereka yang membunuh Yesus? Apa upahnya bagi mereka yang membunuh Yesus? Yang membunuh pasti ada hukumannya. Apa upahnya? Bisa saja dihukum sesuai dengan hukum Tuhan tentunya. Jangan membunuh. Berarti pelanggaran. Anda panen di pelanggaran. Tadi katanya Tuhan sendiri yang mau. Kenapa mereka diupah? Dengan dosa. Kenapa? Katanya Tuhan sendiri yang mau. Karena mereka melanggar. Katanya ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Apakah Yesus menyuruh mereka membunuh? Bung. Kalau Yesus tidak dibunuh. Dengarkan. Kalau Yesus tidak dibunuh. Apakah dosa-dosa kalian diampuni? Kalau Yesus tidak dibunuh. Pasti ada seribu satu jalan bagi Allah. Mungkin ada cara yang lain. Kita tidak bisa membunuh Allah. Katanya sudah dibuatkan. Katanya sudah dibuatkan. Sudah dibuatkan. Tetapi Allah tidak menyuruh. Eh kamu bunuh. Berarti orang-orang ini sudah direncanakan oleh Tuhan untuk. Berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu. Berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu. Sudah direncanakan untuk menjadi orang berdosa. Oh tidak direncan. Tuhan tidak merancang. Tapi sudah dibuatkan ada pembunuhan. Berarti ada pelaku pembunuh. Berarti mereka pelaku pembunuh ini. Sudah direncanakan untuk menjadi pelaku dosa. Ya iblis lah pelakunya. Nah iblis katanya pelakunya. Berarti yang mengaminkan perilaku iblis adalah. Tetapi yang melakukannya orang yang bersangkat. Yang mengaminkan tadi perbuatan iblis adalah. Jajajajaja jawab. Jangan bermain paradok. Bukan, bukan, bukan. Anda mengakui ini adalah pekerjaan iblis. Dan Anda tadi mendengarkan Pak Ceri mengaminkan. Sekarang siapa yang mengaminkan perbuatan iblis? Jawab. Siapa yang mengaminkan perbuatan iblis? Paradokmanya bukakadokmanya. Menyerahkan nyawanya lagi. Menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Sekarang Anda mengaminkan. Sekarang mengaminkan. Yang membunuh. Tadi katakan. Sekarang. Saya aminkan karena apa? Itu terjadi. Berarti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan betul. Sekarang begini. Sekarang begini. Sebelum dia disalib itu betul. Kalau Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya sendiri. Apa perlu pembunuhan? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Karena itu menambah akal sehat. Jangan menandai-andai. Jangan menandai. Tidak bisa mencandalkan pikiran Allah. Harus. 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 Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini. Saya tanya. Saya tanya kepada saudara. Apakah orang-orang yang membunuh Yesus ini. Apakah orang-orang yang membunuh Yesus ini. Diupang oleh dengan neraka. Jawab. Berjalan. Oh jelas. Terus. Terus. Kenapa mereka yang harus ke neraka. Lalu kalian yang ke surga. Karena itu pilihan mereka. Karena itu pilihan mereka. Bagaimana. Bagaimana Anda mengatakan. Itu pilihan mereka sementara. Eh dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya disuruh membunuh. Bukankah. Bukankah itu sudah nubuatan. Itu. Bukankah itu sudah nubuatan. Itu sudah nubuatan. Tetapi Allah tidak pernah merintahkan. Nubuatan itu apa. Nubuatan itu apa. Ramalan. Yang akan terjadi. Akan terjadi. Akan terjadi. Siapa yang merencanakan. Siapa yang merencanakan. Siapa yang merencanakan. Tuhan tidak pernah merencanakan. Untuk menyuruh mereka membunuh. Tuhan tidak pernah. Tuhan tidak pernah mereka untuk membunuh. Untuk pilihan. Katanya tadi nubuatan itu Eh dengarkan Tadi dengan mulut saudara Mengakui nubuatan itu adalah Apa tadi nubuatan itu adalah Dan hawa makan buah Apakah Allah menyuruh mereka untuk memakan buah itu Tentunya tidak kan Sekarang begini Apakah perintah Tuhan Sekarang begini Apa konsekuensi daripada pelanggaran itu Konsekuensinya tentunya ya Keturunannya mendapatkan Keturunannya mendapatkan Hukuman Nah sekarang Konsekuensi daripada pembunuhan terhadap Yesus apa Konsekuensi dari pembunuhan Yesus itu apa Konsekuensi dari pembunuhan Yesus apa Itu pilihan mereka sendiri Sekarang saya tanya Konsekuensi daripada pelanggaran Adam Keturunannya mendapatkan dosa Konsekuensi dari pelanggaran hukum Tuhan Agar jangan membunuh Yesus Apa konsekuensinya Keselamatan bagi Oten Enak sekali kau Giliran Adam melanggar Keturunannya dapat dosa Giliran orang Romawi yang melanggar Orang Kristen yang dapat surga Nenek lo kipir Kipir Buktikan bahwa Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok Buktinya 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 ajarannya ada Buktinya ajarannya ada Buktinya ajarannya ada Dan Anda sudah mengakui Bahwasannya Andai saja Pak Peri ada pada saat itu Maka pura-pura dia mengatakan Aku akan mengaminkan Padahal mungkin saja Pak Peri lah orang yang pertama menampar Yesus Andai saja Pak Peri ada pada saat itu Mungkin Pak Peri lebih Paulus dari Paulus Andai saja Pak Peri ada pada saat itu Mungkin Pak Peri juga akan menjadi rasul Bagi Romawi dan Yunani Andai Pak Peri ada di situ Mungkin Pak Peri yang membuat salibnya Yesus Andai saja Pak Peri ada di situ Mungkin Pak Peri yang menombak rusuknya Yesus Untung saja Pak Peri tidak ada di situ Sedangkan Pak Peri sudah ada di situ Anda berterima kasih Anda mengaminkan Saya tidak bisa bayangkan Kalau Anda ada benar di sana Andalah mungkin yang akan mencongkel mata Yesus Supaya Anda segera menyerahkan Yesus kepada Teos Itu poinnya Sekarang saya beranda Pak Peri Pak Peri Pak Peri Pak Peri Pak Peri Sekarang PR Anda adalah Di dalam episode 5 nomor 2 Yesus mempersembahkan nyawanya untuk Teos Saya tanya ini PR Anda Teos mana yang menerima persembahan darah manusia Itu PR Anda Kalau Anda tidak bisa menjawab hari ini Mungkin 60 tahun kemudian Silahkan Oke Yang Yesus lakukan atas perintah siapa? Tidak ada perintah Tidak ada perintah dari Tuhan Perintah yang dilakukan oleh Yesus Jangan membunuh itu perintah Tuhan Tapi untuk kemudian dia dibunuh Itu perintah siapa? Saya jawab Saya tanya Siapa yang memerintahkan Yesus Menyerahkan nyawanya? Siapa yang memerintahkan? Ya? Siapa yang memerintahkan Yesus Menyerahkan nyawanya? Atas perintah siapa? Saya tanya Saya tanya Atas perintah siapa? Sehingga Yesus Menyerahkan nyawanya Di atas tiap salib Yesus mengatakan Dengarkan Dengarkan Makananku Atas perintah Bapaknya Mengatakan Dengan mulutnya sendiri Bahwasanya Tuhan memberikan Kepadanya Segala pekerjaan Yang harus dia lakukan Aku mempermudahkan Engkau di bumi Dengan jalan Menyelesaikan Pekerjaan yang engkau berikan Kepadaku Untuk aku lakukan Tunjukkan perintahnya Tertulis dimana? Dengarkan Ayat berapa itu brother? 17.4 Yohanes Sekarang Anda tunjukkan Kepada saya Dimana kehendak Bapak Agar Yesus Menyerahkan nyawanya Sebagai orang benar Untuk menggantikan Orang yang fasik Orang bersalah Silahkan Itu Yohanes berapa? 17.4 Ingat Ingat ya Ingat ya Ingat Ini ilmu untuk Pak Ferry dan yang lain-lain Dengarkan Dengarkan Sebelum Anda ambil tadi Dengarkan Dengarkan dulu Dengarkan dulu Dengarkan dulu Dengarkan dulu saya Pak Baru Anda bantah Amsal 11.8 Orang benar diselamatkan Dari kesukaran Lalu orang fasik Menggantikannya Satu Amsal 21.8 Orang fasik dipakai Sebagai tebusan Bagi orang yang benar Dan pengkhianat Sebagai pengganti Orang yang benar Sekarang kebalik Kalian orang-orang yang bersalah Kalian adalah orang-orang fasik Dosa-dosa kalian Ditebus dengan Menggunakan orang yang benar Itu dimana Dalilnya bunyi Seperti itu Bahwa orang benar Digunakan sebagai tebusan Bagi orang-orang fasik Bantah saya dengan ilmu Kalau tidak bisa Anggap ini Silahkan Oke Sekarang saya bantah Matius 20 Ayat 28 Markus 10 Ayat 45 Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan Untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Yohanes 10 17-18 Bapak mengasihi aku Oleh karena Aku memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun Mengambilnya Daripadaku Melainkan Aku Memberikannya Menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa Memberikannya Dan berkuasa Mengambilnya kembali Inilah tugas Yang kuterima Dari Bapakku Jadi perintah siapa? Atas perintah siapa Yang memberikan nyawanya? Mana tunjukkan perintah Bapak? Tunjukkan perintah Bapaknya Atas perintah siapa? Iya Atas perintah siapa? Mana perintah Bapaknya? Mana perintah Bapaknya? Mana perintah Bapaknya? Mana perintah Bapaknya? Ini Tunjukkan Mana? Itu penulisan Penulisan yang tidak jelas Asal-usulnya Sekarang Sekarang tunjukkan perintah Bapaknya Bicara di penulisan juga Perintah Bapaknya mana? Dan berkuasa Mengenai Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Melayani Dan untuk Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Apa yang dilakukan oleh Yesus Atas siapa? Atas perintah Bapaknya Mana perintah Bapaknya? Saya minta Dengarkan Anda selalu mengatakan Oh Yesus tidak dapat berbicara tanpa Bapak Ini dia Dilakukan atas siapa? Perintah siapa? Mana? Mana perintah Bapaknya? Atas perintah Dewa Molok Atau ada atas perintah Paulus? Perintah Bapaknya yang kita minta Perintah Bapaknya yang kita minta Anda tadi menjajakan Anda tadi menjajakan Menjajakan Bahwa dia datang Untuk kemudian disalibkan Ketika ini ucapkan Yesus sendiri Kristen tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok Iya karena Kristen belum ada pada saat itu Kristen itu ada di Antioquia Justru ajaran ini diberikan kepada kalian Untuk supaya Anda memahami bahwa Anak manusia sudah dipersembahkan kepada Theos Memang bukan kalian pelakunya Betul Tetapi persembahan manusia kepada Theos Anda imani itu sebagai penembusan dosa Dengarkan Di dalam Yohanes 8 nomor 29 Dan Tuhan telah mengutus aku Tuhan menyertai aku Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan Tolong tunjukkan kepada saya Dimana perkenan Tuhan Bahwa anak manusia harus dipersembahkan untuk Theos Datanya mana? Dalil Karena Yesus melakukan perbuatan Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku Yohanes 17 ayat 8 Saya minta Saya minta Anak perbuatan Mana dalil Mana dalil Mana dalilnya Mana dalilnya Tuhan berkenan Menebus dosa manusia Dengan darah manusia Saya minta dalil Dimana dalilnya Tuhan menginginkan tebusan dengan darah manusia Untuk menebus dosa manusia Jangan anda pura-pura sedeng Pak Dari awal kita pertemuan hari ini Saya minta dalilnya Dimana Tuhan minta darah manusia Untuk mempersembahkan Untuk dipersembahkan kepada dirinya Sebagai tebusan dosa-dosa manusia Itu tertulis dimana? Matius 20-24 Saya tidak butuh itu Saya butuh firman Tuhan Dengarkan Pak Dengarkan 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 Di dalam imamat 1 nomor 2 Dengarkan Di dalam imamat 1 nomor 2 Tuhan memerintahkan Mempersembahkan Hewan ternak Sebagai tebusan dosa manusia Sekarang mana dalilnya Tuhan minta Persembahan darah manusia Untuk menebus dosa manusia Mana? Yesus sendiri mengatakan Aku memberikan nyawaku Sebagai tebusan Bagi banyak orang Ini Yesus sendiri yang katakan Atas persembahan Itu yang menulis siapa? Itu yang menulisnya siapa? Yang menulisnya siapa? Mana kehendak Bapaknya? Mana kehendak Bapaknya? Tidak percaya Yohanes Mana kehendak Bapaknya? Yohanes 10, 17, 18 Yohanes 14, ayat 10 Saya mistah Dengarkan 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 Yesus tidak pernah bertemu Dengan penulis-penulis Kitab Saudara Tetapi ketika Yesus tidak pernah Kemudian Dengarkan Yesus tidak pernah Kemudian Memberikan legitimasi Kepada pengarang-pengarang Kitab Saudara Oke Kecuali Anda bisa Memberikan legitimasi Kepada saya Apa? Memberikan legitimasi Yesus kepada Kepada saya Bahwa Yesus memberikan Legitimasi Murni absolut Bahwa tulisan-tulisan Yang ada di Yohanes Matius Markus Surah Surah Paulus Adalah betul Firman Tuhan Baru boleh saya Percaya keseluruhan Kalau tidak Saya tidak punya Kewajiban untuk Percaya Kitab Anda Sebagai perkataan Yesus Mana? Legitimasi Yesus Saya juga Tidak percaya Al-Quran Anda Saya juga Tidak pernah Minta Kita Sedang Tidak membahas Kur'an Anda Ya saya Tidak apa-apa Tidak masalah Saya tidak apa-apa Yang penting Yang penting Sekarang Anda membantah Firman Tuhan Dengan Karangan-karangan Orang Ayo Matius Markus Lukas Yohanes It's up to you Nah sekarang Mana legitimasi Dari Yesus Mana-mana Dari Yesus Jangan dari saya Jangan dari saya Legitimasi Dari Yesus Terhadap Kitab-kitab itu Mana? Ini sudah Ini sudah Pembahasan yang lain Ini sudah Pembahasan yang lain Tidak Supaya Supaya Anda bisa Membantah Firman Tuhan Di dalam Torah Dengan surat-surat itu Mana-mana Mana? Ini sudah Ini sudah Sudah topik Pada Apakah Firman Alkitab Firman Allah Dan Atau Al-Quran Sudah 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 Ini sudah Sudah Pembahasan yang lain Anda membantah Firman Tuhan Dengarkan Anda membantah Firman Tuhan Dengan Karangan-karangan Manusia Kalau Saya mengajukan Firman Tuhan Tadi Jangan Engkau Membunuh Jangan Engkau Membunuh Orang Yang Benar Bahkan Saya Tunjukkan Datanya Amsal 11 8 Amsal 21 18 Orang Orang Pengkhianat Yohanes 17 Bagaimana Bang Yohanes 17 Itu perkataan Yesus Katanya Itu perkataan Yesus Katanya Tapi sebagai Legitimasi Dari Yesus Bahwa itu Adalah Murni perkataannya Itu tidak Ada Hayo Sehingga Ketika ada Pernyataan Yang mengatasnamakan Yesus Dengarkan Ketika ada Pernyataan Yang bertentangan Dengan firman Tuhan Kita meragukan Itu perkataan Yesus Kenapa Karena Yesus Tidak mungkin Bertentangan Dengan Tuhan Yang memutusnya Matius Markus Yohanes Mengatakan Dia memberikan Nyawanya Kok Anda Mau bantah Nah sekarang Itu bertentangan Dengan Dengarkan Itu bertentangan Dengan firman Tuhan Itu bertentangan Dengan firman Tuhan Tidak percaya Itu bertentangan Dengan firman Tuhan Makanya Tidak dipercaya Jangan Engkau Membunuh Orang yang Benar Tuhan Memerintahkan Kepada Para Nabi Mengajarkan Mempersembahkan Hewan Yesus Mengajarkan Di dalam Matius 8 Nomor 4 Agar Bani Israel Mempersembahkan Apa Mempersembahkan Darah Hewan Kalau ada Perkataan Mengatasnamakan Yesus Menyerahkan Nyawanya Untuk orang Kristen Itu diragukan Karena itu Bertentangan Dengan firman Tuhan Walaupun Anda mengatakan Yesus Berkata Tidak bertentangan Tetapi Kalau Yes Betul Betul Sekali Itu tidak Bertentangan Betul Sekali Itu tidak Bertentangan Dengan firman Tuhan 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 Yang ada Di dalam Kitab Israel Tidak Tidak Semua Tidak Semua Tulisan Yang ada Di dalam Kitab Anda Yang mengatasnamakan Yesus Itu harus Dipercaya Kenapa Pada saat Perkataan Yang ada Di kitab Anda Itu Mengatasnamakan Yesus Tapi Bertentangan Dengan firman Tuhan Itu diragukan Kenapa Diragukan Karena Yesus Tidak pernah Memberikan Legitimasi Kepada Pengarang-pengarang Kitab Sudara Yesus Kepada Dewa Yesus Tidak Pernah Memberikan Legitimasi Yesus Tidak Pernah Mengesahkan Kitab Sudara Sehingga Ketika Ada Perkataan Yang mengatasnamakan Yesus Di dalamnya Itu diragukan Kenapa Karena Yesus Sebagai Utusan Tuhan Tidak Mungkin Bertentangan Dengan firman Tuhan Yang mengutus Dirinya Yesus Tidak Mungkin Bertentangan Dengan Tuhannya Sehingga Ketika Ada Tuduhan Yesus Berfirman Yesus Berkata Tapi Bertentangan Dengan firman Tuhan Maka Itu Bukan Perkataan Yesus Itu Dilagukan Karena Tidak Mungkin Ajaran Yesus Bertentangan Dengan Ajaran Tuhan Yang mengutus Nya Anda Mau apa Ayo Sementara Tuhan Mengatakan Jangan Kau Persempahkan Manusia Untuk Dewa Molok Yesus Dituduh Yesus Dituduh Mempersempahkan Nyawanya Untuk Teos Sekarang Begini Saja Pak Peri Pak Anda Tidak Membuktikan Dengan Satu Dalil Anda Juga Tidak Bisa Membuktikan Dengan Satu Dalil Dimana Teos Membutuhkan Darah Manusia Sebagai Persembahan Dosa Manusia Anda Juga Tidak Bisa Menunjukkan Satu Dalil Dimana Tuhan Hasem Tuhannya Bani Israel Tuhannya Mengutus Yesus Membutuhkan Dan Meminta Darah Manusia Anda Juga Tidak Bisa Membutuhkan Satu Dalil Jadi Itu Tidak Benar Saya Bisa Mengatakan Bahwa Anda Buat Hoax Justru Anda Yang Hoax Anda Yang Hoax Dengan Membawa Yesus Sekarang Mana Tunjukkan Dalilnya Tuhan Meminta Persembahan Darah Manusia Untuk Menebus Dosa Manusia Apalagi Manusianya Adalah Orang-orang Kafir Mana Tunjukkan Dalilnya Tuh Tunjukkan Dalilnya Orang Tidak 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 Data Dimana Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Pernah Minta Darah Manusia Sebagai Persembahan Dosa Maka Maka Yesus Itu Mati Semata Mata Untuk Dewa Molok Kalau Anda Tidak Bisa Menunjukkan Data Kalau Anda Tidak Bisa Menunjukkan Data Tuhannya Yesus Minta Persembahan Darah Manusia Untuk Penebusan Dosa Non-Yahudi Yaitu Kristen Berarti Darah Yesus Dipersembahkan Kepada Dewa Molok Kecuali Anda Mampu Menunjukkan Tuhan Bani Israel Minta Darah Manusia Untuk Menebus Dosa Manusia Non-Yahudi Tunjukkan Dimana Dalihnya Itu Kalau Tidak Ada Berarti Yesus Korban Di atas Tia Salib Hanya Sempur Dewa Molok Itu Perkataan Orang Farisi Yang Saya Minta Firman Tuhannya Yang Saya Minta Firman Tuhannya Yang Saya Minta Firman Tuhannya Firman Tuhan Itu Ada Di Dalam Taurat Ada Di Dalam Masmur Ada Di Dalam El Sabur Sorry Itu Mana Coba Tunjukkan Dimana Di Perjanjian Lama Jadi Yohannes Bukan Firman Tuhan Bukan Bukan Kenapa Menangis Kenapa Menangis Kenapa Menangis Siapa Yang Mengajarkan Bahwa Yohannes Itu Firman Tuhan Siapa Yang Mengajarkan Yesus Pernah Mengajarkan Berarti Berarti Diskusinya Sudah Selesai Apakah Yesus Apakah Yesus Pernah Mengajarkan Bahwa Tulisan Yohannes Itu Firman Tuhan Apakah Yesus Pernah Mengajarkan Bahwa Tulisan Yohannes Itu Firman Tuhan Oh Jadi Kalau Yohannes 17 Saya Tiga Anda Percaya Saya Percaya Itu Ada Tertulis Dalam Kitab Sudara Tetapi Kitab Sudara Itu Tidak Punya Legalitas Bahwa Itu Adalah Firman Tuhan Ayo Oke Mana Dalilnya Bahwa Yohannes Markus Lukas Tidak Legalitas Firman Tuhan Coba Mana Dalilnya Dimana Yesus Bercerita Tentang Kitab Yohannes Dimana Yesus Bercerita Tentang Kitab Yohannes Dalilnya Bahwa Matius Markus Lukas Itu Bukan Firman Tuhan Ayo Mana Dalilnya Mana Dalil Dari Yesus Bahwa Kitab Yohannes Itu Adalah Firman Tuhan Mana Dalilnya Matius Markus Lukas Yohannes Itu Bukan Firman Tuhan Ayo Buktikan Mana Dalilnya Buktikan Mana Pengakuan Yesus Bahwa Kitab Yohannes Itu Adalah Firman Tuhan Mana 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 Justru Saya Yang Minta Dalil Karena Firman Yang Menjadi Sumber Firman Yang Menjadi Sumber Firman Itu Adalah Yesus Nah Sekarang Mana Pengakuan Yesus Bahwa Kitab Yohannes Itu Adalah Firman Tuhan Tunjukkan Selama Tidak Ada Legalitas Dari Yesus Maka Selama Itu Juga Tulisan Tulisan Tersebut Bukan Firman Tuhan Tunjukkan Dimana Yesus Mengakui Kitab Yohannes Kitab Lukas Kitab Markus Surus Paulus Adalah Firman Tuhan Dimana Yesus Akui Itu Itu Juga Saya Bisa Tanyakan Kepada Anda Kuran Anda Mana Legalitas Allah Sendiri Mengatakan Ini Al-Firman Tuhan Sama Brother Kalau Saya Balik Kepada Al-Quran Anda Coba Anda Tunjukkan Allah SBT Berkata Langsung Ini Adalah Firman Allah Itu Melalui Malaikat Jibril Kemudian Kepada Muhammad Nah Sekarang Mana Yesus Sudah Datang Bung Yesus Sudah Ada Di Tengah Bani Israel Yesus Sudah Ada Di Tengah Bani Israel Yesus Sudah Ada Di Tengah Bani Israel Kenapa Yesus Tidak Berkata Bahwa Itu Adalah Firman Perkataan Tuhan Mana Ayo 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 Baca Al-Baqarah Al-Baqarah 97 An-Nahal Ayat 102 Siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad Yang mengatakan Rasulullah Muhammad Yang mengatakan Itu Sumber Al-Quran Peri Peri Dengarkan Sumber Al-Quran Peri 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 Dengarkan Sumber Al-Quran Itu Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Quran Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Quran Bercerita Tentang Kitab Al-Quran Nah Sumber Firman Sumber Firman Di dalam Pengajaran Bani Israel Pengajaran Yesus Adalah Yesus Itu Sendiri Mana Perkataan Yesus Tentang Kitab Yohannes Kitab Markus Kitab Matius Surah Surah Polus Mana 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 Tunjukkan Ke Saya Dari Kau Jangan Stress Tidak Tidak Ada Saksinya Dan Sampai Al-Quran ini Benar-benar Deterunkan Oleh Dua Semesta Alam Di dalam Quran Ayat 192 195 Jelas Markus Lukasio Anes itu firman Allah Saya balik berkaitan Al-Quran Dengarkan Fair Fair Langsung dari Allah Mengatakan ini adalah firman dari Allah Kamu diam Kamu diam Kamu diam Kamu diam Eh orang tua diam Diam Saya jawab Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk Eh orang tua kau diam Kau diam Orang tua orang tua diam 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 saya pahamkan kau Saya diam 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 Saya pahamkan kau Allah subhanahu wa ta'ala bukan Diam Diam Kau bertanya tentang Al-Quran Eh kau diam Kau bertanya tentang Al-Quran Eh laknat Kau bertanya tentang Al-Quran Diam Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk Ini cuma diskusi brother Iya makanya Makanya Kau pakai otak Kalau diskusi Diam 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 Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk Sehingga ketika dia berfirman melalui perantara Perantara yang datang kepada manusia itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW Rasulullah Muhammad SAW Bercerita tentang Al-Quran Khairukum man sa'allam Al-Quran wa'allamahu Itu perkataan Rasulullah Rasulullah bercerita tentang Al-Quran Sekarang saya tanya Tuhanmu adalah Yesus Datang ke atas muka bumi Bertemu dengan manusia Mana perkataan Tuhan Tuhanmu Yesus yang manusia itu Tentang kitab Yohannes Satu aja Kitab Yohannes aja dulu Silahkan TikTok TikTok Saya minta Saya minta pernyataan Yesus Tentang kitab Yohannes silahkan Al-Quranmu kan tidak ada juga Allah langsung berbicara Anda tidak menjawab Anda tidak menjawab Dengarkan sumber firman Dengarkan sumber firman itu ada di Islam Yang bernama Baginda Rasul Muhammad SAW Sumber firman di Kristen itu adalah Yesus Sekarang mana perkataan Yesus yang bercerita tentang kitab Yohanes Jawab Sumber firman siapa sebenarnya Yang menjadi sumber firman sebenarnya siapa Yang menjadi sumber firman sebenarnya siapa Yang menjadi sumber firman sebenarnya di agama Anda itu siapa Adalah Allah sendiri Terus Allah berfirman kepada siapa Coba tunjukkan dimana Allah berfirman kepada Yohanes Pengarang Yohanes Kepada Rasul-Rasulnya Kepada Rasul-Rasulnya Dimana Allah berfirman kepada Yohanes Sama dengan dimana Allah berfirman kepada Muhammad Nabi Muhammad SAW menerima firman Firman itu disebut Al-Quran Rasul Muhammad SAW bercerita tentang kitab Al-Quran Sekarang coba Anda tuliskan Saksinya siapa Dengarkan Saksinya siapa Dengarkan Dengarkan Feri Yohanes itu bukan sumber firman Dengarkan Yohanes itu bukan sumber firman Yohanes di dalam Yohanes 21 Nomor 24 25 Mengaku bahwa menerima kesaksian Kesaksian dari murid Berarti sumber adalah Yesus Yesus mana pernah bercerita tentang kitab Yohanes Tunjukkan Dimana Yesus bercerita tentang kitab Yohanes Jawab Sekali lagi saya sudah katakan bahwa Ketika mereka menulis Injil itu mereka mendapatkan Ilham dari roh kudus Sama dengan Kalau saya tanya Coba Anda tunjukkan Yang Muhammad Dia mendapatkan wahyu Apakah Anda saksi Udah-udah Dengarkan dulu Sumber Al-Quran Dengarkan Kita gak cerita saksi Sumber Al-Quran itu adalah Baginda Rasulullah Muhammad SAW Kemudian Rasulullah Muhammad SAW Menceritakan tentang kitab tersebut Bahwa kitab ini adalah kalam Allah Nah sekarang Sumber Al-Quran Sumber Bibel Yohanes itu adalah Yesus Apa pembuktiannya Yohanes 21 Nomor 24 25 Pengarang Yohanes Menerima dari kesaksian Kesaksian murid Murid sudah tentu mendengarkan dari Yesus Nah Yesus sebagai sumber Dimana dia bercerita tentang buku Yohanes Jawab 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 Yohanes wafat Dimulai oleh Raja Herodes Abad ke-1 pada tahun 44 Atau Pada tahun 44 Atau 66 Sekarang saya tanya kepada Anda Injil Yohanes disuruskan tahun berapa? Tuk-tak-tuk-tak di dinding Diam-diam merayap Gak tahu sejarah kan? Tuk-tak-tuk-tak Tik-tok-tek Tik-tok-tek Jadi Kalau saudara mengatakan Kenapa saya menyebut perkataan Yesus Di sisi lain saya tidak mengakui Karena buku Yohanes Itu bukan firman Tuhan Tidak ada legalitas dari Yesus Selesai kita disitu Pak Peri ya Maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan Ini semata-mata untuk membuat Anda waras Supaya tidak selamanya seperti ini Saya pamit ibadah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat petang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya mau katakan Anda tidak bisa Jawab aja Jawab aja Jawab aja Sebentar Beri Terima kasih Beri 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 sebentar Itu Boinya kan Boinya Sebentar Saya tidak tahu dia Setelah ditanya Ada tanya Ada yang bisa setujuhkan Orang bisa mempersembahkan Yesus kepada Dewa Yang kedua Paulus juga Anda tidak bisa mempersembahkan Kalau ada bekel mulut Bawalah ke bekel mulut Ini orang Susah amat Orang Masih tahu Sudah-sudah Pada mulanya firman itu Perkataan Yohanes Makanya saya tanya Satu dalil pun Anda tidak bisa Kalau saya ngomong Kalau saya ngomong Ini siapa yang mempersembahkan Gak kedengaran suaramu Betul Karena saya Headset saya mahal Tujuh ratusan ribu Kalau kamu ya Cuma lima ribu gratis Jadi kamu diam Kalau saya tambah ngomong Ketutup kalian cuara itu Ini satu-satu kalau ngomong Jangan roto terus Silahkan Silahkan Satu-satu Ngomong Peri Sebentar Peri Sudah-sudah Saya 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 Terima kasih Terima kasih Kalau ada kata-kata Ya Baik Oke Kita akan ketemu lagi Silahkan Silahkan Baik Baik Ini dari tadi Salam Untuk semuanya Salam Salam Ya Victor Gue akan buktikan Kalau misalkan Lukas itu bukan Firman Tuhan ya Victor Dari tadi Nyerocos Terus Soalnya Nyerocos apa Nyerocos apa